Ketika dijatuhkan tentu ya sebagai anak saya marah karena ayah saya yang saya tahu berkorban begitu banyak diperlakukan seperti itu. Tetapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu kita mengerti bahwa bukan berapa lama Gustur ada di pemerintahan yang paling penting, tetapi bahwa ada legacy yang ditinggalkan. Itu jauh lebih penting sekali. Sobat Pol Goff, jumpa lagi dalam acara Pol Goff Talk. Kali ini kita kedatangan tamu yang super istimewa. Dia adalah putri mantan Presiden Republik Indonesia yang juga dikenal sebagai seorang tokoh keagamaan yang humanis dan moderat. Dia adalah Yeni Zanuba Wahid, Putri Gusdur atau Abdurrahman Wahid. Yeni Wahid, putri kedua mantan Presiden Indonesia Abdurrahman Wahid atau yang akrab kita sahabat Gusdur merupakan pewaris nilai-nilai kemanusiaan dan ajaran luhur Gusdur, yang kini menjadi bekal bagi banyak orang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita ikuti cerita nilai-nilai warisan Gusdur bersama Yeni Wahid. Sekali lagi makasih ini sudah hadir di acara kita. Kita ingin ngobrol lah santai publik pasti ingin tahu nih seorang Yeni Wahid, putrinya Gusdur, cucunya Kiai Wahid Hasim gitu ya, cicitnya Kiai Hasim As'ari. All those lines gitu ya. Sebenarnya menurut Mbak Yeni, gimana sih rasanya menjadi bagian dari sebuah lineage penting di negara ini? Itu pasti ya beban berat, beban berat sekali karena kemudian orang dari sisi personal itu beban karena saya kemudian akan selalu diukur, saya merasa akan selalu diukur dari kehebatan para leluhur dan salah satunya tentu yang paling dekat kehebatan Gusdur. Padahal jelas kemampuannya beda jauh gitu ya, tapi ekspektasinya pasti besar sekali. Jadi kita mau melangkah juga harus hati-hati sekali. Mau melakukan tindakan apapun selalu harus direfleksikan ulang dan kemudian berpikir ini ada dampaknya nggak nih kepada nama baik keluarga. Bagus sih karena itu menjadi rambu-rambu yang menjaga kita. Mengekang nggak sih itu? Di satu sisi dulu sih rasanya tersiksa tapi sekarang saya bersyukur. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai manusia kan penuh dengan kealpaan. Kadang-kadang bisa saja apalagi orang yang pernah bergerak dalam politik mungkin ada momen-momen di mana tergoda untuk melakukan banyak hal yang sebetulnya bertentangan dengan hati nuraninya. Nah tapi karena ada rambu-rambu ini, ini menjadi semacam presur eksternal agar saya betul-betul berhati-hati menjaga tindak tanduk. Termasuk diantaranya tidak melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan banyak orang. Kalau orang taunya kan ini putrinya Gusdur, mungkin lebih sedikit orang yang tahu bahwa Mbak Yeni ini adalah cucu Kiai Wahid Hasim. Seorang pendiri negara gitu ya. Betul. Orang yang turut merumuskan dasar negara. Betul. Nah ini pertanyaan simple ini. Mulai kapan sih tahu bahwa kakeknya adalah pendiri negara? Ketika sudah mulai belajar sejarah dan baca-baca sendiri. Oke. Iya. Tapi memang kita dibesarkan dalam keluarga di mana ada banyak cerita-cerita yang ditularkan gitu ya. Yang disampaikan tentang peran Mbah Buyut seperti apa, Mbah Wahid seperti apa. Jadi yang memang cukup familiar. Dan terutama yang paling kental tentu adalah cerita tentang nilai-nilai. Oke. Yang dianut oleh para leluhur kita. Ya itu tadi jadi semacam rambu. Jadi semacam rambu juga semacam harapan yang dititipkan kepada generasi penerus. Terus kamu ya hidup ya jangan cuma untuk diri sendiri. Melakukan sesuatu lah untuk masyarakat. Karena Mbah Mu seperti begini. Mbah Mu itu sampai disiksa Jepang. Tangannya patah. Demi untuk menegakkan prinsip. Ayang Mu seperti ini kontribusinya sampai rela keluar dari Tebuireng misalnya menjelajah Ibu Kota Jakarta yang waktu itu mungkin tidak ada support sistemnya lah sendiri. Untuk negara kita. Yang kayak gitu-gitu itu cerita-cerita yang setiap hari lah. Bukan setiap hari maksudnya sering sekali diceritakan. Menjadi bagian inti tadi. Kalau tadi nilai Mbah Yania. Nilai apa sih yang paling inti? Yang selalu dirujukan kepada Mbah Wahid, Mbah Hasim. Ini nilai yang harus diikuti sebagai keturunan mereka. Itu apa? Core value-nya. Pengabdian ke masyarakat. Oke. Selalu itu. Pengabdian kepada masyarakat. Mau Mbah Hasim, Mbah Wahid, Mbah Salihah ya istrinya Bu Nyai, Pak istrinya Mbah Wahid. Itu betul-betul pengabdiannya ke masyarakat yang selalu ditekankan. Apalagi Gusdur. Gusdur jam 4 pagi rumah sudah dibuka pintu. Orang ngantri mau ketemu. Jadi kita sangat terbiasa untuk berbagi. Berbagi ruang, berbagi waktu dengan orang banyak. Gitu. Dan itu contoh konkretnya ada di Gusdur justru-justru ya? Betul, betul. Bahwa hampir 24 jam isinya ngurusin orang lain. Belum lagi kalau beliau travel kemana-mana kita nggak ketemu berhari-hari. Memang waktu kecil ya saya suka kangen. Suka kangen dengan bapak saya. Itu jujur saja. Jarang ketemu ya? Jarang ketemu. Walaupun ketemu sih memang jadi harus berbagi dengan banyak orang. Namun setelah saya dewasa, saya merasa bahwa perjumpaan-perjumpaan dengan banyak orang itu sangat memperkaya perspektif. Terutama dari latar belakang yang berbeda. Malah latar belakang agama, latar belakang sosial, latar belakang ekonomi. Bapak itu menunjukkan penghormatan terhadap semua. Semua orang punya sesuatu yang berharga dalam dirinya. Nah kita diajari untuk mencari sesuatu yang berharga itu sehingga kita bisa memperlakukan orang itu dengan penuh penghormatan. Siapapun mereka. Bahkan orang kecil yang nampaknya bukan siapa-siapa sekalipun ya? Betul. Gus Dur buat Gus Dur diterima sama semua. Ada periode di mana Gus Dur lebih suka tidur-tiduran di bawah. Ya semua mau presiden datang, mau petani datang, semua sama duduknya di bawah. Perlakuannya sama ya? Iya betul. Luar biasa itu. Iya. Tapi pernah nggak ada apa ya semacam penentangan, memberontak? Ini kan ada ceritanya biasanya nih, anak dalam keluarga itu ingin memberontak kepada sistem nilai yang dibangun di keluarga. Ya semata-mata karena ingin berontak saja, karena faktor usia misalnya remaja memberontak. Pernah nggak bayi ini ngalami kayak gitu? Mungkin artikulasinya lebih ke arah begini ya. Misalnya saya, Bapak minta saya kuliah di LSI waktu ambil S2 di Eropa. Di London. Di London. Saya ngambilnya malah di Amerika, di Harvard. Itu mungkin memberontakan-emberontakan kayak gitu ya. Maksudnya saya bisa loh nentuin milih sendiri dan oke-oke aja kata Bapak. Ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi memberontak dalam arti, aku nggak mau ini dibebani oleh value yang sangat berat gitu ya. Selalu berbakti kepada kepentingan masyarakat banyak. Me time ku mana gitu? Pernah nggak kira-kira kayak gitu? Memang ada momen-momen di mana kita kangen. Di mana kita kemudian ngerasa kok apa namanya Bapaknya ketemu orang terus gitu. Pasti ada. Lalu kemudian kan ada dinamika-dinamika dalam politik ya kadang-kadang. Jadi pernah juga saya itu ada orang datang untuk nipu mas. Nipu? Nipu. Kuliah saya yang baru diberikan oleh orang tua untuk dibayarkan besoknya. Saya kasihkan ke orang ini. Karena saya betul-betul berpikir ini orang susah. Begitu Bapak pulang. Bapak bilang nggak ada itu kayak gitu. Kenapa kamu kasih? Nah disitu saya marah. Bapak juga nggak pernah bilang loh. Mana orang yang harus diwaspadai, mana yang nggak. Kita kan nggak ngerti. Ada orang cerita begini-begini ya kita percaya. Bapak sih nggak ngajarin. Nah marah jadinya. Salah ini Bapak ya. Pendidikannya itu adalah semua orang baik dan semua orang perlu dibantu. Betul. Jadi hard lesson juga ya untuk mengetahui bahwa ternyata ada orang jahat gitu ya. Bahwa tidak semua orang itu adalah baik. Tidak semua orang intensinya baik. Tapi bahwa saya sendiri percaya bahwa orang tidak jahat. Cuma ada momen-momen di mana dia punya intensi buruk. Karena terbawa oleh hawan asunya. Karena terbawa mungkin rasa kepepet dan lain sebagainya. Tapi secara prinsip yang ajaran yang kita terima adalah semua orang itu sebetulnya baik. Cuma dia masih dalam proses menuju baik. Ada orang yang sedang dalam proses menuju baik. Bukan jahat sebetulnya. Prosesnya belum sampai aja gitu. Sedang belum baik gitu ya. Makomnya masih segitu nak gitu. Kira-kira ini kalau saya suka protes sama Bapak. Orang itu nipu loh Pak. Orang itu begini-begini-begini. Ya enggak apa-apa nak. Memang makomnya masih nipu dia. Derajatnya masih segitu. Maksudnya yang nipu Gustur kan? Yang nipu Gustur kan kita suka protes. Jadi sejak momen-momen itu saya kan mengembangkan defense mechanism gitu dalam diri saya. Jadi saya lebih waspada ke orang. Dan disitulah saya kemudian menjadi semacam radar bagi Gustur. Apa namanya ngasih tahu ini orang enggak baik Pak. Ini begini-begini-begini. Ini orang nipu. Orang jahat. Itu waktu itu saya ngomong. Ya emang makomnya masih nipu. Masih suka bohongin. Aduh. Makomnya belum baik saja gitu ya. Iya. Ada juga mantan orang baik-baik. Ada orang? Mantan orang baik-baik kan. Dulunya baik jadi jahat gitu. Nah mungkin karena dia belum masuk dalam sebuah situasi di mana dia bisa terbawa arus. Jadi orang untuk ngetes orang. Katanya kan begitu. Kalau untuk mengetes orang ini karakternya bagus atau tidak sebetulnya adalah beri dia kekuasaan. Beri dia uang. Beri dia derajat yang tinggi. Lihat perilakunya berubah enggak? Kalau diberikan ini tiga hal ini. Jadi uang. Uang. Jabatan. Iya kan? Derajat yang tinggi. Dia jadi sombong enggak? Dia memperlakukan orang lain semena-mena enggak? Atau tetap baik. Atau tetap baik. Nah ternyata ada orang-orang yang ketika berada dalam titik-titik di mana dia diberikan begitu banyak, dia berubah. Mungkin karakter aslinya juga sebetulnya masih perlu diperbaiki. Cuma belum punya alat. Dia belum punya. Awalnya mungkin dia sebetulnya agak ada sifat sombongnya. Belum punya alat untuk memanifestasikan rasa sombongnya itu. Begitu dia diberikan uang. Begitu diberikan ini. Macam-macam keluar. Aslinya ya? Iya. Tapi orang, saya betul-betul jenuh ini berpikir bahwa setiap orang bisa berubah. Kalau dia mau berubah. Nambahnya nih, ini kan periode kehidupan itu kan pindah-pindah nih. Di jombang berapa tahun? Di jombang empat tahun saya. Empat tahun. Saya ya, bukan Gus Dur ya. Gus Dur di jombang sejak dari Mesir kan setiap tahunan begitu kira-kira ya? Mungkin sekitar segitu. Sekitar itu. Kemudian Mbak Yeni disitu empat tahun lalu pindah Jakarta. Iya. Faso Gus Dur sebagai aktivis sosial. Sebagai ketua PBNU. Betul. Lalu kemudian paska reformasi turut mengubah keadaan, mendirikan parpol. Lalu menjadi presiden Indonesia. Lalu kemudian setelah itu menjadi mantan presiden Indonesia. dari tahap-tahap ini. Mana yang menurut Mbak Yeni paling membentuk kepribadian? This is who I am. Itu di mana sih terbentuknya? Gus Dur atau saya? Mbak Yeni. Ketika mengikuti Gus Dur itu? Ketika mengikuti Gus Dur ya. Oh, ketika saya jadi wartawan. Oh iya, jadi wartawan. Iya. Karena disitu tidak ada bayang-bayang Gus Dur sama sekali. I see. Iya. Menjadi diri sendiri sepuluhnya disitu. Menjadi diri sendiri. Karena saya bekerja juga untuk media asing. Sehingga tuntutan profesionalitasnya juga jelas. Buat mereka, kamu bisa bawa berita apa enggak? Nah, berita kan juga enggak bisa kita rekayasa. Nah, jadi Gus Dur juga begitu kan orangnya. Saya kalau mau wawancara ya harus antri juga. Seperti wartawan yang lain kan gitu. Jadi enggak mudah juga. Pernah itu wawancara Gus Dur yang harus antri? Iya. Bersama dengan bos saya. Bos saya orang Australi. Iya, iya, iya. Gitu. Dan kemudian kita harus masuk meliput daerah-daerah konflik. Daerah-daerah konflik enggak ada. Kemudian gara-gara anaknya Gus Dur. Kemudian kita bisa misalnya ada baku tembak. Kan peluru enggak berhenti gara-gara saya anak Gus Dur. Misalnya gitu ya. Jadi disitulah saya betul-betul menjadi diri saya sendiri. Nah, apalagi kemudian mendapatkan rekognisi. Mendapatkan penghargaan atas kerja keras kita. Mendapatkan Walkley Awards itu kan. Penghargaan tertinggi jurnalisme di Australia. Di situ saya merasa sangat percaya diri. Oke. Ternyata, oh bisa nih. Bukan karena bapak, bukan karena mama. Kira-kira gitu. Bisa sendiri kalau mau kerja keras. Itu berapa lama? Enggak lama karena begitu Gus Dur jadi presiden kan otomatis saya harus berhenti. Karena pasti orang akan menilai ini bias nih. Sudah enggak objektif gitu. Nah, selain itu sebelum itu memang Gus Dur kan sudah mulai sakit. Agak parah. 98 stroke paling parah yang kemudian penglihatannya hilang sepenuhnya. Sehingga saya seringkali cuti untuk mendampingi beliau. Jadi memang ada transisi. Cuti dari pekerjaan. Lalu kemudian untuk mendampingi beliau. Karena ibu saya minta tolong ditemenin bapak gitu. Jadi saya sering sekali kalau bapak keluar kota gitu. Jadi waktu saya habis mendampingi Gus Dur. Kerja, mendampingi Gus Dur gitu. Akhirnya begitu bapak terpilih. Jadi otomatis ya mesti full time. Malah bebek melihatnya mbak ini kemana-mana gitu ya. Ada di samping Gus Dur ya. Karena memang saya yang bisa waktu itu. Kakak saya di Jogja. Adik saya yang masuk kuliah. Yang satu lagi masih SMA. Otomatis saya yang walaupun bekerja secara profesional. Tapi saya memutuskan ini lebih penting lagi nih. Membantu Gus Dur untuk mengarungi perjalanan yang berbeda ini. Memimpin negara pada waktu itu. Dan itu resign penuh ya dari pekerjaannya? Iya, saya telpon bos saya. Saya bilang saya nggak bisa masuk kantor hari ini. Bapak saya baru kepilih presiden. Kayaknya dalam sejarah baru sekali itu. Ya, ya. It's okay. It's okay. We understand. Dia ngerti kalau udah dapet beritanya. Selain nelpon karena sakit. Karena melahirkan gitu ya. Ini karena bapaknya jadi presiden. Cerita menarik kayak gitu ya. Nah selama mendampingi Gus Dur ketika beliau jadi presiden, ada hal-hal yang konfliktual nggak dengan yang terlihat di depan mata itu yang membuat Mbak Yeni merasa jenuh gitu ya? Oh iya, iya banyak. Kita kan apa namanya waktu itu sebagai bangsa baru menjalani proses transisi ya. Dari kekuasaan yang otoriter menuju demokrasi yang sepenuhnya. Dan Gus Dur harus membimbing masyarakat untuk mengarungi dinamika yang begitu berbeda. Tentu banyak sekali hal yang bikin pegel hati. Caci maki yang diterima, kritik dan lain sebagainya. Itu kadang-kadang memang membuat frustasi. Nah kemudian juga ada strategi-strategi politik yang tidak bisa sepenuhnya langsung dilakukan. Karena keterbatasan-keterbatasan yang ada. Harus negosiasi terus kan dengan berbagai macam kepentingan yang ada di Indonesia dan aktor-aktor politik. Jadi itu melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Nah yang mendorong satu-satunya adalah semangat bahwa kita sedang meletakkan fondasi untuk Indonesia yang lebih baik. Hanya itu. Kalau enggak jenuh, sakit hati, rasanya mau teriak-teriak gitu. Apalagi kata orang ini Republik Indonesia waktu itu ibarat mobil rongsokan. Iya. Dan hanya orang gila yang mau jadi supirnya. Betul, betul, betul. Jadi sangat melelahkan sekali. Sangat melelahkan. Nah setelah Gus Dur dijatuhkan, itu apa sih perasaan utama yang muncul di pikiran itu? Pertama waktu Gus Dur terpilih kita juga enggak ada ekspektasi. Ketika dijatuhkan tentu ya sebagai anak saya marah. Karena ayah saya yang saya tahu berkorban begitu banyak diperlakukan seperti itu. Tetapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu kita mengerti bahwa bukan berapa lama Gus Dur ada di pemerintahan yang paling penting, tetapi bahwa ada legacy yang ditinggalkan. Itu jauh lebih penting sekali. Jadi walaupun cuma singkat ada di pemerintahan, tetapi tinggalannya kan banyak. Betul. Nah itu membuat ada semacam kebanggaan. Ada kebanggaan, ada rasa puas. Dan mungkin kalau misalnya lebih lama di pemerintahan belum tentu bisa mencapai. Banyak karena apa? Artinya Gus Dur gini, Gus Dur dijatuhkan karena beliau tidak mau kompromi. Beliau mau melakukan perombakan besar-besaran. Nah banyak yang enggak terima akhirnya dijatuhkan. Kalau beliau kompromi mungkin bisa lebih lama bertahan. Tetapi artinya tidak ada reformasi. Dan nama Gus Dur tidak akan dikenang seperti sekarang. Nama Gus Dur tidak akan dikenang seperti sekarang. Oke baik, soal legacy nanti kita akan diskusikan di sesi berikutnya. Kita akan tutup dulu sesi pertama ini. Dan kita akan lanjutkan nanti dengan menggali bagaimana legacy itu dirawat oleh Mbak Yeni Wahid. Nah kita tadi sudah lihat bahwa warisan nilai terbesar sebagai seorang putri Gus Dur, cucu Kiai Wahid Hasim, cicit Kiai Hasim Asari, itu adalah soal kemauan untuk berbakti kepada masyarakat banyak. Untuk berani mengorbankan waktu dan berani mengorbankan kehidupan pribadi untuk mencapai kehidupan bersama yang lebih baik. Itu value penting yang kemudian oleh Mbak Yeni dibawa sebagai bekal utama langkah hidupnya. Nah seperti apa itu dibawa mari kita diskusikan di sesi kedua. Mbak Yeni terima kasih. Terima kasih. Kita tutup dulu sesi pertama, nanti kita lanjutkan obrolannya di sesi kedua. Siap, terima kasih. Sobat Pol Goff, demikianlah Pol Goff Talk kita kali ini. Telah kita ikuti sesi pertama dalam obrolan bersama Yeni Zanuba Wahid. Jangan lupa masih akan ada sesi kedua yang akan membahas topik yang lebih mendalam bersama Yeni. Jadi ikuti terus episode berikutnya di media sosial Departemen Politik dan Pemerintahan Visipol UGM. Sampai jumpa. Selamat menikmati.